Pasca menikah, Netter Indonesia ribut dengan Netter Malaysia di Instagram Engku Emran. Ada apa? Resiko menikah dengan artis ternama Indonesia. Kolom komentar akun Instagram Engku Emran tak pernah sepi dari komentar Netter Indonesia. Netizen Indonesia memang dikenal aktif banget di media sosial. Tak heran, kolom komentar akun Instagram suami Laudia Sintia Bela, Engku Emran. Kini tak pernah sepi dari komentar netizen. Keduanya melakukan ijab kabul di Hotel Elemen Kuala Lumpur by Westin, Malaysia. Sebagian masyarakat mungkin dibuat heran dengan keputusan Bela memilih Engku Emran menjadi suami. Ternyata, duda ganteng ini sudah memiliki putri cantik bernama Engku Aleesya. Potret ketiganya banyak diunggah pasangan ini melalui akun Instagram. Tak heran sekarang pengikut dan jumlah followers Instagram Engku Emran langsung melonjak pasca. Menikahi Bela Ini juga yang menjadi sorotan karena kolom komentar Engku Emran sekarang kebanyakan berisi Komentar netizen Indonesia Tahu sendiri dong yang netizen Indonesia itu seperti apa? Pasca menikah, Engku Emran beberapa kali mengunggah foto seperti salah satunya foto pre-wedding. Nah, netizen Indonesia pun membanjiri kolom komentar suami Bela. Meminta dirinya untuk memposting foto bersama Bela. Dalam postingan terbaru Engku Emran, seorang netter Malaysia. Edvara Safura merasa terganggu dengan banjir komentar dari netizen Indonesia. Ia pun menyarankan agar netizen Indonesia menulis komentar di Instagram Bela saja. Netter Malaysia ini bahkan menyoroti kolom komentar Bela yang berisi iklan penambah tinggi. Pembesar payudara dan autofollowers Farah Safura, Edmayera pergi aja komentar di Bela, yang 18 meter itu Bela. Tapi di ruangan komentar Bela kok dipenuhi iklan tinggi, iklan payudara gede. Iklan autofollowers Alhasil ributlah netizen Indonesia dengan netter Malaysia ini di kolom komentar Engku Emran. Banyak netizen Indonesia yang membalas Edvara Safura, bahkan membulinya. Menyebut jika Farah cemburu Engku Emran menikah dengan orang Indonesia. Karena netter ini diserang oleh netizen Indonesia. Komplainlah dia kalau netizen Indonesia itu bising, berisik. Farah Safura, Edrestu garis bawah melia medsos apa pulak nih, cakap Melayu jela di sini. Orang guna bahasa yang difahami semua, lainlah kalau di komentar Bela, adu duuhuh. Selain masalah berisik, ia juga menganggap netizen Indonesia terlalu banyak berkomentar. Membandingkan Membandingkan Aleh Asia mirip Chelsea Island, Bang Emran mirip laki hakim, dan masih banyak lagi. Well, nampaknya Engku Emran jadi idola baru bagi netizen. Terima kasih telah menonton!